New Generation Gaia beneran ada Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Di video kali ini gue mau ngasih tau ke kalian, kalau TDG Rewa beneran ada loh Jadi setelah New Gen 3 dan Daina, bakal ada New Gen Gaia Dari trademark nama Ultramannya adalah Ultraman Glacier Glacier sendiri memiliki arti bongkahan batu es Belum ada informasi apa-apa mengenai Ultraman satu ini Desainnya pun masih belum tau, wajar banget biasanya pun gitu Dan ada beberapa trademark lainnya juga yang keluar Pertama ada Glacier Stick, yang kemungkinan adalah alat berubahnya Ultraman Glacier Gue gak tau stick disini maksudnya apaan, mungkin aja kayak semacam tongkat Atau jangan-jangan ini senjata, tapi biasanya yang keluar itu ya alat berubahnya Terus ada Human X, bisa aja ini nama organisasi Huruf X mengingatkan gue sama XIG soalnya Jadi anggap aja Human X adalah nama organisasi Tim attacknya Ultraman Glacier Terus ada juga X Proton Gun Mungkin ini adalah senjata Udah jelas banget kan ada kata Gun Dan semakin memperkuat fakta Kalau Human X adalah organisasi Selanjutnya ada X Proton Wings Jelas banget pesawat nih Ada kata Wingsnya Untuk saat ini trademarknya cuma itu Karena sebenernya belum keluar sekarang loh Ini bocoran dari orang dalam Orang dalam ini juga bilang tayangnya itu bulan Februari Karena kan tahun depan udah 26 tahun Sedangkan Project TDG aja itu 25 tahun Makanya dibualah Februari biar gak jauh ketinggalan Untuk tanggal tayangnya 30 Februari 2024 Nah jadi tuh dia pembahasan kita kali ini Akhirnya ada New Gen Gaya Ultraman Glacier tayang 2024 Tunggu aja sampai kiamat Tanggal 30 Februari Ya jelas banget gue ngarang Gini gue masih banyak melihat banyak orang yang gak terima Dengan tidak adanya New Gen Gaya Tiga dan Daina dikasih New Gen Masalah Gaya gak ada Katanya Project 25 tahun Gue pengen ngasih pencerahan ke kalian Pertama memang benar subuh Raya Udah membuat rencana 25 tahun TDG Jadi tiga seris ini dijadikan referensi lah Tiga dibuatkan varian lainnya Yaitu Ultraman Trigger yang sangat mirip sama dia Daina dibuatkan Ultraman Dekar Sebagai Ultraman yang masih berhubungan dengan cahayanya Tapi dua seris ini gak begitu disukai Jualannya iya laku Tapi banyak kena kritik juga Udah gitu Taguchi yang ditawarin Project ini Merasa Gaya tuh terlalu bagus Sehingga dia pun menolak gak sanggup Jelas pertimbangannya banyak banget ya Trigger Dekar itu udah pernah kena kritik Padahal tiga Daina gak begitu wah dari Gaya Bukan gak bagus ya bagus Tapi kalau dibandingkan sama Gaya kan masih unggul Gaya Budgetnya besar Ceritanya pun ternyata rapi 51 episode dikit banget fillernya Terus apa yang mau kalian harapkan gitu Kalau cuma 25 episode nanti Takutnya bukan nyenengin fans Tapi malah merusak Gaya itu sendiri Penonton juga udah banyak yang bosan 20 tahun berasa recycle mulu Seolah Suburaya tuh gak kreatif Apalagi sekarang Blazer terbilang bagus Dan mainannya juga laku keras Semakin meyakinkan Suburaya Kalau mereka gak perlu buatin Nugen Gaya Jadi jangan terlalu berharap lah Lagi Nugen Gaya bukan Gaya kan Itu ulur ramen yang berbeda Kemarin Gaya juga dapat foam baru Walaupun cuma di Steak Show Tapi itu foam Beneran punya gayanya langsung Yaudah segini aja video kali ini Semoga kalian tercerahkan Terima kasih udah menonton And see you next video Sub indo by broth3rmax